Standar pelayanan merupakan hal yang sangat penting bagi pengalaman stakeholder terhadap suatu organisasi. Jika diterapkan secara efektif, standar ini dapat digunakan untuk merubah budaya organisasi yang secara konsisten fokus pada pelayanan stakeholder. Pusdiklat B.A. dan Cukai telah menerapkan tiga standar pelayanan, yaitu pertama, standar pelayanan penerimaan tamu oleh petugas keamanan, kedua, standar pelayanan penerimaan tamu oleh resepsionis, dan ketiga, standar pelayanan petugas kebersihan. Di video kali ini akan dijelaskan tentang standar pelayanan penerimaan tamu oleh petugas keamanan atau PKD. Para petugas keamanan yang biasa disebut PKD atau petugas keamanan dalam, selain berfungsi menjaga keamanan bagi internal organisasi, juga bertugas melayani stakeholder. Dengan demikian, penting diterapkan standar penampilan dan sikap petugas keamanan. Antara lain, 1. Menerima tamu dengan sikap simpatik di gerbang depan. 2. Berdiri di depan pos penjagaan ketika menerima tamu. 3. Mengenakan seragam sesuai ketentuan. 4. Mengenakan nensek atau tanda pengenal. 5. Selalu menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. 6. Berpenampilan rapi. 7. Selalu siap siaga dan responsif ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Selain menerapkan standar penerimaan tamu, petugas keamanan juga wajib menerapkan standar layanan. Antara lain, 1. Mengucapkan salam. 2. Menanyakan identitas dan keperluan tamu. 3. Memberikan ID tamu kepada tamu non-KemenQ. 4. Mempersilahkan parkir di lokasi yang tersedia. 5. Mengantar tamu ke sekretariat untuk pengajar dan peserta di awal registrasi dan atau ke lobi untuk tamu lain. Apabila tidak memungkinkan untuk mengantar, maka memanggil petugas piket. 6. Ketika mengakhiri pembicaraan, selalu ditutup dengan terima kasih dan salam. Dan ketujuh, mengamankan jalan atau lalu lintas untuk keluar tamu. Demikian penjelasan tentang standar pelayanan penerimaan tamu oleh petugas keamanan yang wajib diterapkan di postiklet BEA dan Cukai. Semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh petugas keamanan untuk pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih.